Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini. Beberapa nama kandidat pun santer terdengar telah menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan. Menurut sumber CNBC Indonesia yang berada di lingkaran satu pemerintahan Jokowi, ada dua posisi menteri dan tiga jabatan wakil menteri yang akan dirombak. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan keputusan reshuffle kabinet adalah hak priogratif dari Kepala Negara dan tidak ada yang mengetahui kapan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Yang menegaskan hanya Jokowi yang mengetahui secara persis dan jelas kondisi kabinet saat ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif Poligof Muhammad Triandika mengatakan reshuffle kabinet pasti akan dilakukan oleh Jokowi. Sebab berkaca dari periode pertama, Jokowi melakukan reshuffle kabinet lebih dari lima kali. Seirin dengan kuatnya kabar pengumuman reshuffle kabinet, sejumlah sosok penting tampak mendatangi istana. Presiden Jokowi Dodo belum menyampaikan keputusan reshuffle kabinetnya, tetapi terpantau Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Pana Zulkifli Hasan dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, sudah berkunjung ke Istana Kepresidenan. Keduanya datang ke Istana Kepresidenan pada selasa 15 Juni 2022 kemarin. Namun belum diketahui secara formal potensi jabatan yang akan diraih oleh keduanya saat reshuffle kabinet diumumkan hari ini. Namun desas-desus yang beredar kencang bahwa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi salah satu menteri yang akan dicopot dari jabatannya. Kabar ini muncul setelah sebelumnya Indonesia tengah menghadapi polemik terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan yang membuat Presiden Jokowi geram hingga sempat menutup keran ekspor CPO dan minyak goreng. Di samping Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ada pula kabar bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpotensi akan diganti. Namun isu yang beredar hal tersebut terjadi karena dilatar belakangi alasan kesehatan. Terima kasih telah menonton!